Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah Ada pertanyaan unik dari teman kita Pertanyaannya begini Kalau nafsu belanja online gimana Masuk kategori menahan hawa nafsu saat puasa gak Nah Sahabat sekalian Yang perlu kita pahami bahwa esensi puasa Salah satunya adalah untuk melatih simpati kita kepada orang lain Hubungan kita kepada sesama manusia Apatah lagi di tengah wabah yang penuh ujian Banyak orang kehilangan kerjaan Banyak orang di PHK Bangkrut usahanya dan terpaksa pulang ke kampung Karena sudah tidak ada lagi tempat mencari nafkah Bayangkan kalau kita ada di posisi tersebut Tentu hal ini miris bagi kita Nah Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa merasa apa yang mereka rasa Bahkan Rasulullah saja menganjurkan kalau kita masak sayur Hendaknya kita memperbanyak kuahnya untuk apa untuk dibagikan kepada sesama Apa kaitannya dengan pertanyaan ini Sah-sah saja kalau kita belanja online Apatah lagi di zaman serba digital saat ini Uang-uang kita Kita sendiri yang mengaisnya halal Tapi ingat kita patut untuk berempati kepada sesama Di tengah orang kekurangan kita justru berlebih-lebihan Nah puasa adalah sarana kita untuk mengendalikan nafsu Allah berfirman Apa yang dimaksud dengan nafsul mutmainna disini Nafsul mutmainna artinya Nafsu yang bisa dikendalikan Dikontrol secara fitrah Setiap manusia memiliki nafsu Tapi jika bisa dikendalikan Maka dia akan berdiri pada rel yang sudah ditentukan Nah untuk itu Saya punya tips Untuk seluruh para suami Ketika ingin memasuki pusat perbelanjaan Atau sekarang sudah tidak jaman lagi Datang langsung via online aplikasi Maka ada satu doa yang bisa kita ajarkan kepada istri-istri kita Doanya sederhana Ya Allah aku berlindung kepada Allah Dari godaan diskon yang terkutuk Karena terkadang kita itu membeli Membelanjakan berdasarkan nafsu Sehingga apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan kita beli Menjadi mubazir Sesungguhnya mubazir itu teman-temannya syaitan Maka sahabat sekalian Belanja online secara berlebihan Tidak membatalkan puasa Tapi Kurang beretika Kurang mawas diri Kurang berempati kita kepada sesama Dan tidak mendapatkan esensi daripada puasa itu Peduli kepada sesama So Percayalah Allah akan memenuhi yang kita butuhkan Bukan yang kita inginkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!